Hai teman-teman selamat datang kembali di HG Auto dan pada kali ini kita akan membahas modifikasi untuk mobil yang lagi rame bukan diperbincangkan tapi lagi rame di jalanan tidak lain dan tidak bukan yaitu Toyota Innova Reborn jadi untuk modifikasi kali ini tuh temanya bisa dibilang OEM dan head-on jadi penampilannya enggak terlalu gimana-gimana tapi untuk budget yang dikeluarkan head-on teman-teman mulai dari perdam, speaker dan juga kabel-kabelnya oke pada video kali ini saya tidak sendirian saya ditemani oleh dua teman saya jadi dua teman saya ini akan membantu saya untuk mendemokan atau mendemonstrasikan perbedaan sesudah dan sebelum perdam sebenarnya ini alat udah lama sih cuman saya belum nemu cara yang tepat aja kalau disandingkan dengan alat ukur nah sekarang saya sudah nemu dan saya akan mendemokan kedua ini jadi kebetulan mobil yang Innova ini juga menggunakan STP Black Gold untuk perdamnya mulai dari 4 pintu lantai hingga atap dan disini untuk demonya juga sudah menggunakan produk yang sama yaitu STP Black Gold di dalamnya ini jadi di dalam kaleng ini sudah dilapisi Black Gold sedangkan kaleng yang satu itu masih kosong jadi hal pertama yang ingin saya demonstrasikan itu sudah jelas daya redem getarannya jadi kalau si kaleng kosong ini ya saya dekatkan mic ya bergetar, bergema sedangkan yang sudah dilapisi Black Gold saya lapisi ini hanya untuk samping aja sudah meredus gema yang terjadi karena ketaran ini oke dan sekarang kita tes menggunakan alat tes kita untuk mengetes perdam jadi kita akan putar pink noise dengan kadar volume maksimal oke sekarang kita coba yang kosong dulu kita akan mengetahui kita akan mengetahui kita mendapat angka di 89 dB oke sekarang kita coba yang black gold dan terasa sekali bedanya ya langsung turun 8 dB teman-teman jadi di angka yang kita dapat disini itu di 82 dB jadi terasa sekali walaupun tanpa alat ukur pun kita menggunakan mic ini terasa sekali teman-teman kita coba lagi ya ini suara yang dihasilkan ini yang sudah kita lapisi black gold lebih senyap lebih tidak ada suara melengking gitu jadi benar-benar solid jadi itu perbedaan yang dirasakan antara perbedaan mobil sebelum diperedam versus yang sudah oke jadi mobil ini kita lapisi black gold semuanya mulai dari 4 pintu lantai hingga atap yang seperti sudah saya jelaskan tadi jadi sebelum Innova Venturer ini diredam itu yang saya rasakan pada saat saya tes drive itu suara mesin pertama itu masuk banget apalagi ketika diinjak gas mulai RPM nya naik dari 2000 ke 3000 itu suara mesinnya terasa banget walaupun kita tahu memang untuk Innova Venturer yang 2021 ini lebih senyap untuk suara mesinnya lebih halus dibandingkan generasi-generasi sebelumnya tapi masih terasa teman-teman dan pintu-pintu sudah ya mirip dengan kaleng inilah ketika kita ketok itu masih ada gaungnya masih ada gemanya dan setelah kita peredam itu baru berasa banget bahwa mobil ini jauh menjadi lebih senyap karena untuk vibrasi-vibrasi yang muncul dari luar baik dan juga dari mesin diesel itu semuanya tereduksi jadi di dalam mobil ini lebih kalem ya kurang lebih hasilnya sama dengan kaleng yang sudah kita peredam ini jadi terasa solid dan suara mesin yang tadi saya cerita itu juga jauh berkurang kurang lebih 40-50% jadi otomatis ketika kita mendengarkan audio ataupun media lainnya itu kita bisa lebih fokus jadi tidak terganggu dengan suara mesin ataupun suara dari luar yang mungkin bisa mengganggu kita saat berkendara jadi inilah hasil audionya selamat menikmati 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 selamat menikmati